Ya makanya kayak beda gitu sama yang lain-lain Cya Allah Itu di case kita Hai mom Oh sorry Anyway Bye mom Bye Oke guys welcome back to my channel Kalau yang mau tau channel aku perkenalkan nama aku Mega Soare Dan ini suamiku Paul Soare Sedal lama gak bikin video Like begini kayak face to face Jadi ini video yang paling sering ditanya Jadi gak usah lama-lama kita langsung aja Pembahasan kali ini aku mau bahas soal Ciri-ciri bule yang serius Jadi kayak tahun lalu aku bikin video tentang tips mendapatkan bule Dan temen-temen pada kayak follow up gitu Terus gimana cara dapatnya Gimana cara liatnya gitu-gitu Jadi aku bikin kayak bikin sesuai dengan pertanyaan kalian Aku bahas disini Dan hari ini aku mau tanya langsung ke suami Jadi menurut pengalaman aku Bule yang serius Yang waktu aku tau dia serius sama aku Waktu saya serius sama Mami Aku tau Step-stepnya yang kayak beda dari dating-datingan aku sebelumnya So Masuk aja Yang pertama Kalau Bule serius itu Dia Pas pertama ketemuan Dia gak agresif atau gak nakal Betul Betul kan Kenapa saya gak agresif atau nakal waktu pertama Karena saya serius Masa biasa sekali kan jawabannya Maksudnya Saya yang respect sama Mami atau bagaimana Of course I respect both of them My mom taught me to respect both of them Jadi katanya Mamanya yang bilang untuk Untuk apa Untuk menghargai wanita gitu So Jadi bener kan Kalau yang pertama Jangan Jangan agresif Atau memang saya yang tipikal yang gak agresif Begitu kan Kalau saya yang dating sama cewek-cewek lain Ini pertanyaan jebakan Pertanyaan jebakan Oke So Next one Yang kedua Kalau cowok serius Cowok serius Tapi ini lebih ke Apa ya Yang mau menikah ya Bukan cuma Oh dia mau pacaran sama aku Atau gak Karena ini pengalaman aku Kalau dia serius Dia bakal Conversation kita Kayak Pembicaraan kita Lebih ke Personal interest Kayak Hobi Pekerjaan Makanan favorit Maksudnya Lebih Bukan yang kayak Cuma bilang Oh kamu cantik sekali Gitu-gitu kan Iya kan sayang Bener gak? Bener So Itu dia Jadi Kalau dia serius Dia pasti chat-chatnya Yang lebih ke More informative Pengen tau Pengen tau lebih banyak Tentang Cowok yang dia suka Of course Kalau yang ketiga Menurut pengalaman aku Dia itu Selalu pegang tangan Kemana-mana Itu kenapa Sen? Karena Aku pikir Itu yang harus Kalau kamu serius Dengan seseorang Dengan seseorang Dengan seseorang Tunggu 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 Iya Bener Bener Siatanya dia Ya Kalau memang Dia Memang niatnya serius Pasti dia kayak Mau pegang tangan Gitu Pikirku sih ya Supaya dia Supaya mereka tau Kalau kita ini Kalau kita jalan-jalan Gitu Kalau Oh ini cewek yang aku pegang Ini Atau cowok yang aku pegang Ini Itu Bakal jadi milikku Gitu Dapat atau gak sih Tapi Tapi Itu Dara Pertanda Kalau dia Mau Miliki kamu Gitu Tapi chat Ada pegang tangan Juga ada 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 Beberapa Cara Gitu Bukan Bukan cuma yang kayak gini Bukan yang kayak gini Kalau jalan Gini Iya Gini Kita kalau jalan Pasti pegang tangannya Kayak gini Eh kalau Dingin dulu Gini Iya Mobil Iya Mobil Aku ini Akas Gitu So Itu dia Cek deh Cara pegang tangan Pacar kalian Itu kayak Gimana I Say that whoever Hold the hand on top So if we're holding hands like this Yeah And we're walking Means I'm the one in charge Kalau saya tangannya di atas Yeah Oh oke But walking So my hand Oh iya Like this Like this Like this Yeah But if it's yours Eh kalau di mobil kan Nanti yang begini Dior The carrier or the boss Jadi katanya Kalau pegang tangan kayak gini Berarti Dia yang Pimpin jalan gitu Kayak jadi di boss Kalau di mobil aku bilang It's in a relationship Oh in a relationship On the street Di hubungan Tapi kalau yang kayak ini Itu kayak Sekaranya aku yang Soalnya kita selalu pegang tangan kayak gini Kalau lo di mobil Tapi kalau jalan kita gini Oh gengs Oke guys So berikutnya Yang keempat Kalau kita tahu Bule serius itu Dia bakal Kasih tahu Kita Kasih tahu Kita ke Orang-orang terdekatnya Kayak Bisa jadi keluarga Dalam arti Mungkin mama Papa Adik Kakak Gitu Yang dia percaya Kalau ini Bagus gitu Yang penting Untuk di share Ke family Kalau cuman kayak Pikir-kiru sayang Kalau cuman dikenal Sama temen Cuman kayak Showing all who Kira Found this girl Tapi kalau Keluarga kan Itu lebih ke Lebih serius Lebih serius Biasa banget Penjelasannya Oke Mudah-mudahan Kalian ngerti Sampai sini Ini cuma Dari pengalaman aku Jadi aku dikenalin Sama Mamanya Yang pertama Jadi Kita gak Gak ketemu langsung Pertama Waktu dia Mau serius Tapi Senggaknya Aku tahu Dia udah Duluang ke aku Kayak gini Gak yang Ketemu sama Mama Atau Telepon langsung Dia yang gini Sayang Terus aku lihat Dia juga ngomong Sometimes Kita mungkin Cuma video call Tapi Waktu itu Aku yang gak terlalu Nanti kalau Udah Ada Cincin Gak pake cincin Karena di rumah kan Jadi Itulah Pokoknya kalau udah pake cincin Aku baru mau Yang Gak apa-apa Dipublikasi Aku memang tipikal Orang yang mau Sharing-sharing Too much Ke keluarga Sampai yang Bener-bener serius Anyway So jadi Sama juga kan Kesayang Berikutnya Yang juga Paling penting Kalau tahu Dia serius Atau gak Apalagi ini Udah mau Ke Sejak pernikahan Dia harus Terbuka Sama Income-nya Sama gaji Ataupun Pekerjaannya Jadi Kalian udah Semakin Apa ya Itu kayak One of the privacy Begitu Kayak aku juga Gak mau bilang gaji Ke siapa-siapa Even ke mama Jadi kalau Dia share ke aku Berarti Itu udah Itu udah Ya udah Dari pertama Udah gitu Soalnya Makanya Kayak beda gitu Sama yang lain-lain Ya Waktu Di case kita Hai mom Anyway Bye mom Bye Bye Oke berikutnya Tadi sampai dimana Oke aku mau cerita Waktu sayang Kasih Waktu dia Ngasih Tau uangnya Bukan kayak bilang Oh eh Ini kerjaanku Ini Gak kayak gitu Juga Ada banyak Tri-trik Kalau di case-nya Aku Dia kasih ATM-nya Jadi Sayang waktu itu Baru transfer Uang dari Euro Kan Ya dari Euro ke Rupiah Terus Kita mau belanja Dia kasih aja gitu ATM-nya Buat belanja Belanja Oke Tapi Ingat ya Jangan Pergunakan ini Ya Jangan Kalau kalian mau Karena itu kayak Part of test Nanti aku bakalan Bakalan bahas lagi Mungkin Aduh Part 2 Kalau kalian interest Sama video ini Aku bakal bahas Lebih rinci Sesuai dengan cerita Aku Karena aku takut Kalau mau cerita Satu-satu Bakalan kepanjangan Videonya So anyway Itu dia Jadi intinya Dia bakal kasih tau Kasih kepercayaan Untuk sharing informasi Pribadiannya Which is Income-nya Sama pekerjaannya Next one Oh iya bener-bener Kata suamiku Ini kan Kalau kalian tau Cara tau Dia yang serius Nanti berikutnya Cara kita respon Gitu ya Cara kita sebagai cewek Ngerespon apa Niat-niatnya gitu Supaya dia tau Kita serius Kalau kalian tertarik Juga aku bakal Bikin video Gimana kita respon Biar mereka tau Kita serius Komen di bawah ya Tapi jangan lupa Dulu selingan Like dan subscribe video ini Tapi jangan skip Karena masih ada dua Hal yang penting Kalian harus tau Kalau boleh itu Serius sama kalian Next one Langsung aja Dia Bakal aja kalian Sejauh sama-sama Iya bener sekali Iya Ini Bukan cuma aku ya Banyak pengalaman aku Tapi gak semua juga Tapi gak semua juga gitu Tapi di pengalaman aku Sama aku share sama temen-temen Kalau si bulenya sendiri Udah ngajak tinggal bareng Iya kan Iya Kenapa saya ajak tinggal bareng Mamil tuh Itu Karena aku lihat Di mana kamu hidup Oh iya Itu kenapa Aku ingin menjadi baik Kita kan udah Ya kita udah bahasnya Berkali-kali Sampai sedikit Ini kita selalu bahas Jadi aku udah tau alasannya Alasannya itu Karena dia katanya Kesian Sama kos-kosan aku Padahal kos-kosan aku Juga lumayan Ada AC Ada Ada Apa ya Ada toilet Ya Untuk kita Kos-kosan kayak gitu Kayak Biasa aja gitu Cuman Aku memang mau pindah Terus dia bilang Sambar ditunggu Tricknya Tinggal sama dia dulu Kayak itu Ancak aku Itu adalah cara saya Tanya kalau kamu ingin menjadi temen-temen Jangan tunggu untuk dia Tanya kalau kamu ingin menjadi temen-temen Di tipikal Di tipikal Orang bule sih Udah kebanyakan 99,9% Mereka udah gak tanya lagi Kalian mau jadi pacarnya Atau gak Gitu Jadi Kayak Jadi kayak Kalau mereka tanya Gimana be my girlfriend Itu kayak Pindah rumah Tinggal bareng gitu Jadi Ya kalau kalian Pikiran terbuka Ya seperti itu So If I hold your hand Yeah like this And if you live with me Yeah And if I told you everything That means you're my girlfriend And I have to ask Oh gitu Itu aku gak tau kemarin Ya kita cuman Ya gitu deh Pokoknya katanya Kalau udah pegang tangan Udah Tinggal bareng Dan udah kasih semua informasi Tentang dia Itu katanya udah Pernyataan Sebagai pacar Pacar Belum tentu menikah Beb Kan Yang terakhir Untuk Pastiin dia Menikah atau enggak Yaitu Proposal Proposal itu kayak You can marry me Eh ya Semua tau lah Proposal itu apa So anyway I think Apa lagi yang saya mau tambah Learn how to react to a proposal Ya itu 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 aku payah Kalau kalian mau Mau lihat cerita Cerita tentang proposal aku Ya Aku norak Aku norak Aku gak tau apa-apa Soal Yang gitu-gituan Aku Ya nantilah ada cerita lain Tentang hubungan kita Nanti mungkin berikut ada Q&A Tentang kita Terus aku bakal cerita tentang Kehidupan kita So anyway Ini dia video untuk Hari ini Ya Please Drop Comment Atau pertanyaan Dan Nanti di video berikut Aku bakal Oli bahas Buat ini Supaya bisa kasih informasi kalian Sesuai dengan Comment So ya Thank you guys For watching And Bye Bye Bye